Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Reda Mantovani memanting kontroversi seusai menjenguk korban penganiayaan berat David Ozora di rumah sakit maya pada Kamis kemarin. Maksudnya, kajati DKI Jakarta, Reda menyatakan menawarkan perdamaian atau restoratif justice kepada keluarga David atas penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi anak eks pejabat Nitsyen Pajak, Rafael Aluntri Sambodo, dan dua pelaku lainnya. Belakangan, kajati DKI Jakarta beralat pernyataan Reda Mantovani bahwa yang berpeluang untuk mendapat keadilan restoratif hanyalah pelaku yang masih di bawah umur yakni Akiha tidak untuk dua tersangka lain, Mario Dandi dan Sher Lukas. Iwal kontroversi tawaran damai kajati DKI Jakarta Kejaksaan Agung Republik Indonesia Angkat Bicara Pihak Kejago menegaskan tidak ada peluang penyelesaian melalui restoratif justice untuk para pelaku dugaan penganiayaan terhadap David Ada pun David diduga di aniaya Mario Dandi anak mantan pejabat Direkturat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan pada 20 Februari 2023 di Kompleks Green Permata Pesangkerahan Jakarta Selatan. Sementara itu terkait pernyataan Reda Mantovani terkait peluang restoratif justice untuk tersangka penganiayaan David yang masih di bawah umur yakni Akiha menurut dia, hal itu merupakan upaya untuk penerapan konsep hukum diversi yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak Namun menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketutsu Medanang bahwa syarat utama dari konsep diversi untuk pelaku anak di bawah umur adalah pemberian maaf dari korban dan keluarga korban Jika tidak ada persetujuan dari keluarga atau pihak korban akan tetap dilakukan proses hukum Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!